Halo semuanya, masih dalam edisi ngeliat tempat-tempat mahal karena kita ga mampu. He he he, jadi cuman ngasih riakin doang. Setelah kemarin rumah yang paling mahal di dunia. Itu beneran paling mahal. Katanya sih gitu ya, 1 miliar dolar. Hari ini kita akan ngeliat di dalam cruise ship paling besar di dunia. Cruise ship itu apa? Cruise ship itu kapal pesia, channelnya Supercar Blondie. Si, gue pernah beberapa kali nonton channelnya Doi nih. Si Supercar Blondie. Jadi dia emang seneng nge-review-review Supercar gitu. Jadi gue baru-baru ngeliat juga nih dia review kapal pesiar. Kita langsung liat aja ya. Kaos anak gue, murid Profesor Aksa, sudah tersedia di Ekresa Official Store. Beli sekarang di e-commerce kesayangan kamu. Cek link di deskripsi. Boleh, boleh bang. 3, 2, 1, let's go. We are on the world biggest cruise ship. Yang Supercar yang mana bang? Yang kiri. Yang kiri. Hah? Hah? 5 kali Titanic ditumpuk. Lebih panjang dari Eiffel Tower. Lebih panjang dari Eiffel Tower. Lebih gede dari kota di Amerika. 2 miliar dolar pak. 2 tahun lebih dibikinnya. Wah? Gila, 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 gila. Eh yang bener aja dong. Gila, 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 gila. Aneh-aneh. Aneh-aneh, lu kan sering naik getek gitu. Ya naik getek juga, beda setir juga bang. Ini pake steng nih, getek sama dierek. Di tanggul kan lu pernah. Nanti tau gue ada getek. Ini aqua dome-nya. Wah gila sih. Ini sakit jiwa sih. Ini sakit jiwa ini sih bang buat gua bang. Gila. Gila. Too much. Too much bang. Too much, iya. Aku aduh. 80 jam. Turki dari Turki luar Turku. Cuman masangnya butuh 8 bulan. Wah kaca semua pak. Lu kalo mau nilai sebuah rumah tuh mahal apa engga. Liat dari berapa banyak kaca di rumah itu. Karena kaca tuh mahal banget pak. Kaca, iya. Jadi kaca. Untuk bikin pintu, bikin apa. Eh itu tanaman ini di rumah nenek gua. Apa? Tadi yang panjang-panjang. Tau ga lu nyari bulu-bulu nih. Mana? Tadi. Lu ga liat. Ini nih. Oh ini ya tanda. Lu ga suka diginiin? Ada, iya ada. Wah gila sih. Masa ada taman sih? Wah ada restoran. Lu kayak ke Central Park ya? Kayak CP ya? Iya kayak CP ya. Iya kayak CP tuh begini ini. Hingga orang belu anjing aja. Lu setiap poker diserok. Iya poker diserok. 5 ribu orang. Oh ada sound efek burung. Berdiri alami. Iya. Iya. Tuh. Iya kan suara burung. Kayak bapak gua juga. Kerumah gua aja mendingan. Wah kolam renangnya dibagi gua pak. Eh. Eh. The Pearl. Wah. Uh. Ini kayak lebih memutiare. Segede. Satu pesawat. Bagus deh videonya tuh ngebanding-bandinginnya sama. Sama yang kita tau ya. Sama yang kita tau ya. Yang umum gitu. Yang umum. Per tile. Buat apa? Buat apa dia goyang-goyangin itunya juga. 2 ribu kamar. Di kamar ada pianonya pak. Iya. Buat apa? Buat apa ada piano di kamar? Oh ini suite yang paling mahal nih. Oh paling mahalnya. 11 ribu dolar berarti 80. 140 juta. Semalem. 140 juta. Semalem. Semalem. Bisa beli kos-kosan gitu. Kemarin kita lagi kemana ya. Oh gua lagi ada ini. Ada ulang tahun tadi gue. Terus ada saudara gue ngobrol sama Anissa juga kan. Ajak dong anak-anak kamu ke ini. Ke apa namanya kapal pesiar. Disitu tuh ini banget tau. Complete banget mainannya. Ada buat main anak-anak apa segala macem. Nanti berangkat dari Singapur. Terus turunnya di Malaysia apa gimana gitu. Gua lupa nih. Terus. Gua kan. Iya cuman nanti aku pikirin nih. Begitu gua ngeliatin nih. Kayak gini gak sih? Kayaknya enggak deh kalo kayak gini. Oh ngelaut semua nih. Wow. Bisa ngeliatin semua orang. Ya Allah anjingnya pernah disitu bang. Gak ini. Babi. Oh babi. Babi bener. Ada jacuzzinya. Oh itu ada jacuzzis. Berarti. Beberapa kamar punya jacuzzis sendiri. Ini padet banget ya di settingnya bang ya. Gak kayak kita kemarin ngeliatin rumah tuh kayak legerin. Oh iya iya iya. Bener-bener. Karena ini buat disewa-sewa ini. Padet banget ya. Kamarnya aja ada. Ada lantai 2 nya pak. Kamar apaan ada lantai 2. Buat disewa. Ada makeup roomnya. Ada makeup room. Master bedroom. Cakep sih. Wah kok kawan2. Kita kemana tuh bang? Gisa gosok-gosokan punggung berarti. Agak susah tuh. Kayak orang Jepang. Orang Jepang. Gosok-gosokan punggung. Oh iya. Di komiknya begitu bang. Setelah komik kali ibu masanya. Apa nih? Oh ini yang murai. Murai apa? Eh. Dia bilang mas. Maksudnya sih. Ya main dampu deh. Main dampu bang. Oh buat main. Ultimate family town. Ruang keluarga kali ya? Oh ini lebih mahal. Lebih mahal. Ya Allah. Wah di kamar. Taman bermainnya aja langsung di dalam kamarnya bang. Gimana ga mahal. Playgroundnya dipindahin ke kamar sama dia. Private townhouse. Private townhouse. Oh ini tempatnya. Tapi warnanya memang warna-warna keluarga sih ya. Cakep ya. Buat anak-anak deh. Oh iya buat anak-anak gue doyan sih. Oh. Wah. Bisa dipencet. Hah. Wah. 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 Buat main Winoto. Wah ini ga umum sih. Ini ga umum sih. 85.000 dollar. Hahaha. 1,4 M. 1,4 M. 1,4 M buat nginep disini. Tapi per minggu bayarnya katanya. Sama aja 200 juta kan. 200 juta. Sama aja. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Gue ga berani sih. Anak gue gimana ya. Oh di sini. Oh iya peternak-anak sih. Eh jangan coy. Baik jangan bang. Robek bang suruh ganti bang. Jangan. Dia juga ragu-ragu. Dia juga ragu-ragu. That would be such a big drop. Can you imagine? I'll land right on the slide. Oh iya. Oh di ngamalan. I mean it's pretty sturdy. In general. Engga sih. Gue ga berani sih. Anak gue. All right. See you guys downstairs. Oh. Ini dia effects ya. Ah. Oh. Ntar lu nih. Ntar lu. Ulang. Ntar lu. Kapan dia muternya. Dia awalnya kaki. Bawah. Yang keluar pala. Ini gimana. Ini sungsang. Namanya itu. Kapan dia muter ya. Kapan dia muter tuh. Ngapain kita ngeliat mesinnya. Buat apa. Bagus bang. Keren bang. Gue seneng bang. Seneng bang gue ngeliat mesin bang. Cakep tuh ya kan. Keren tau. Tada. We are in the engine room. Pokoknya karena dia ini kan. Si supercar blondie suka ini. Kenapa dia ditutupin tadi. Oh. Lagi jalan. Lagi jalan. Lagi jalan. Lagi jalan. Tapi dia jalan. Gak berasa apa-apa katanya. Dia jalan dari mana kemana ya. Tau gak. Guys tau gak bang. Gak tau deh. Apakah ada tempat. Tujuannya gitu naik. Kayaknya ke Alva pejaten deh. Iya sebenernya beli straps. Kayak gue itu kemarin. Beli straps. Beli straps. 89 ribu kilowatt. 120 ribu horsepower. Buset. Ini juga. 120 Ferrari. Dia dari tadi perbandingannya. Berapa Lamborghini. Berapa Ferrari. Tetep orang gak ngerti juga sih ya. Kalau ngomong berapa brio gitu. Brio lebih banyak sih pasti. Gak ngerti. Apa nih. Apa tuh. Apa tuh. Boleh tutup kuping. Mau ngapain dia. Hah. Oh. Terus berisik. Mesinnya bang. High noise level. Use ring protection. One more level. Wow. Okay. We need to go down even further. Konever mesinnya dia. Alright. Tapi tenaganya pasti gede banget ya. Ini keren. Keren loh. Ini namanya. Ini. Okay. Liquid gas engine. Malas ngomong dia. Gimana Youtube. Hah. Youtuber malas ngomong. Itu berisik bang. Ketawa itu berisiknya. Makanya dia. Dia ngejelasin seperti itu. Nah. Apa yang gak ngerti nih. Cas. Tuh. Dia cas bang. Berarti dia punya pengapa ruta yang. 93. Persen air di produksi di dalem. Terus pakai AI. Buat produksinya. Supaya lebih efektif dan efisien. Ini terlalu gila nih. Kalau ini kita kagum sama teknologi sih bang. Enggak sama kemewahannya juga. Enggak. Crown's Edge. Ini kayak tempat main. Oh iya. Aduh. Gapain lagi sih. Apakah yang lu itu bang. Yang terjun kebawah. Apain apanya. Oh. Apasih ini. Apasih namanya. Turunan itu. Bukan para layang. Bukan para layang. Yang satu lagi. Yang iket. Yang iket ini. Yang iket pake tali. Apa sih. Baca jumping. Gapain. Bukan. Yang terjun kebawah lu. Flying Fox gitu ya. Nah tuh kayak gitu tuh. Ini ngapain ya ini. Iya. Sudah rujung ke ujung kali ya. Turun ya. Wah dia mau jatoh pak. Dia mau turun. Ngapain. Ngapain sih. Jalan doang. Ya aw. Wuh. Tapi seru sih buat foto sih. Tapi gue takut sih. Gue bayanginnya takut banget gue. Gila. 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 Bayangin bang. Aduh. Dek-dekan sih. Oh. Oh. Di situ. Di mana. Itu di ujung. Mana. Oh. Bener kan. Ivox kan. Gue juga kaget enger. Oh. I'm back in the safe. Okay. Now I'm okay. Hih. Hih. Gak berani gue. That's a lot scary. I just realized I'm afraid of heights. Lo mau nyoba itu banget. Enggak. Gue berani gue. Lo mau nyoba. Mau gue. Gue gak berani sih. Wah. Gila. Hah. Water Park. Water. Water. Chill Island. Oh. Wow. Ini. Rekor dunia. Kolam renang terbesar di kapal manapun. Terus. Ya Allah. Itu pake teman dimong. Lalu dipimp tuh ada teman dimong. Ada teman dimong. Ada water boom sendiri. Dinding. Di. Aduh. Keren banget ini kok. Tapi teknologi buat gue bagus banget mau dimong. Bisa digabung-gabungin. Oh dia ketemu ini. Ketemu kaptennya. Oh. Kayak masuk mall tuh. Dia mau kemana nih. Mau ketemu kaptennya. Ini kaptennya. Oh nyetir. Nakodanya ya. Oh iya nakodanya. Masih muda coy. Ini kayak pemain bola siapa. Pemain madri tuh. Oh bukan ini. Ini ini ini. Oh bukan ini bang. Yes Alex. Thanks very much for having us on the bridge. Kayaknya tegang banget tuh kapten. Jelit tuh. Serius banget. Oh si supercar blonde ini tertarik sama jerawan-jerawannya gini nih. Mesin-mesinnya ya? Iya. Mesinnya. Teknisnya. Emang dia doyanya ini. Kalo gue disuruh nge-review pasti entertainmentnya gue tuh. What's this red button over here? We like red button. That's the whistle. Oh that's cool. Is there any way we can hear it? It sounds like this. Oh bunyi bunyi ini. Kelakson, kelakson, kelakson. Iya iya iya. Kelakson, kelakson. Terlalat om, terlalat om. Iya iya iya. Jadi kalo ada kapal lain. Ngelintes tuh. Dia bisa binggir dulu. Yo mas gitu. Iya 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 iya. Isha. Oh he's the best captain we ever brought. We the best captain. Oh, best captain. Sama Captain Tsubasa bagusan aneh. Sama Captain Tsubasa bagus aneh. Sama Captain Tsubasa bagus aneh. Sama Captain Tsubasa bagus aneh. Ada rudal ga ya rudal? Engga dong ngapain dia pake rudal di kapal. Tadi yang ngancim dia bang. ya enggak kapal seperti ini jalan-jalan ketemu bajak laut kan kadang-kadang ini pasti security nya oke nih misalnya diketemu Luffy di pinggir oh sekarang itu dia bilang kalau di kapal-kapal perompak itu kan yang tau gak lu? yang bulat itu ini setirnya sekarang cuma segini dengan berat segede itu ya kapal segede itu oh nge-rem buat nge-rem nya tombol biru gitu doang gak? iya tinggal mencet terus dia nge-rem udah kok kayak lemes ya startnya nih kuasa-puasa kurang tidur wah ini gue pengen sih yang manenya ya waterbume iya waterbume ya iya sih keren sih waterbume karena Anissa pernah nge-review keren banget Anissa pernah nge-review ada kapal juga kapal pesiar juga waktu itu diajak sama si perusahaan kapal ini bukan kapal pesiar kayak gini iya kan sama kapal pesiar bedanya biasanya kalo yak kan ini kapal yang kayak cengkung gitu ya iya gue pernah diajak wih ada orang kaya banget jadi gue kenal ketemu di acara mana tiba-tiba dia WA gue salah kenalan nih Bro Radit mau ikut kita gak? 11 orang doang naik yak nanti minum-minum ngeliat sunset terus gak deh nanti dulu aja gue bilang karena dia ngasih gue tanggal gue juga ada kerjaan kerjaan karena dia nge-bookingnya 5 hari apa buat jalan-jalan naik yak gitu terus gue kayak ngapain gue di lihat ya kan yang gue lihat cuma rebahan-rebahan minum party iya kan gue juga gak gitu kan kayaknya party bisa di tempat lain selain di yak deh tapi cuma bersebelas nah benbola itu mah bukan 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 party gak cuman lu tertarik gak kalo diajakin kesitu? gue tertarik sih terakhir yang gue tau mau sidik tertarik karena pertama adalah kebutuhan instastory biar keren tapi sama gue bikin gue abadikan pasti gue vlog-in gue abadikan bahwa ternyata begini naik kan kita experience-nya kita gak pernah naik yak banget betul-betul kaget kalo gue karena kemarin saudara gue bilang gue sebenernya tertarik bahwa anak-anak gue naik kapal kayak gini which is gak sama hal ini pastinya ya nah tapi gue belum tau anak-anak gue suka apa enggak itu yang pertama karena kamarnya tuh bakal segede apa dengan budgetnya gitu loh kalo ini kan mahal banget ya iya sih 100 iya kan tuh kalo lo punya duit 100 juta semalem lo keluarin ya bisa dapet kayak gitu cuman sisanya kayak gimana jangan-jangan yang yang emang kecil-kecil aja kan kasihan juga anak-anak kan terus sama selama apa perginya kalo 4 hari di kapal pasti juga enek gak sih? lu 4 hari abis juga gitu yang lo iniin kayak boring juga ya? iya kan atau kalo misalnya udah kehabisan uang tinggal mancing kan mancing iya jolih kan gak kesitu masih fresh nih bang karena gue pernah gue pernah loh gue pernah nginep di salah satu jadi gue pernah nginep di Lombok itu penginapan terpencil gak ada sinyal dia orangnya bilang bahwa salah satu tempat yang memang sengaja gak ada sinyal disitu terus salah satu staff hotelnya kan staff penginapannya ngomong ke gue gitu bang Radit nanti mau makan malam gak? boleh deh saya tangkapin ikan terus dia mancing dia mancing beneran tapi di restoran juga ada makanan iya tapi lu bilang lu pengen ikan kan? hah? lu tadi bilang pengen makan ikan kan? boleh deh ada apa aja gitu ya terus dia diawarin saya pancing dulu ya gitu pancing gak mancing? berarti tuh yang dicari freshnya mungkin ya? keren gitu sih walaupun di restoran juga ada menu nya iya iya dia tuh kayak pengen ini gue aja kayak kayak ngasih liat gue gitu eh ini ada nih ikan gue bisa tangkapin gitu iya iya keren sih keren sih tapi fresh banget sih kalo buat gue yang highlight gue paling utama adalah waterboom di dalam kapal itu sih buat gue sih waterboom di dalam kapal iya tuh kayaknya keren banget sayang dia gak review banyak full banyak iya sampe setral pake gak dikasih liat buat apa aja buat nongkrongnya dimana iya dia cuman peduli sama mesin sama mesin tapi kan dia gak tidur di mesin iya anak STM biasa yang bikin fokusnya ke mesin anak STM nih super carol bondi fokusnya ke mesin kalo lo yang paling suka amanya? ya itu sih ruang keluarga yang pasti ruang keluarga karena gue tanpa harus keluar buat ngajak anak gue main udah ada di dalam kamar betul betul oke itu aja thank you semuanya terima kasih